Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan selamat menyaksikan sejarah dunia hanya di channel 4BG belitang para geolog arkeolog dan ahli lainnya saat ini berkumpul di situs Gunung Padang Jawa Barat fokus mereka bukan pada peninggalan megalitikum yang berserak namun pada apa yang ada di dalam perut bukit tim terpadu peneliti Mandiri Gunung Padang yang diketuai dokter-dokter Dani Hilman Geologi dan dokter Ali Akbar Arkeologi telah melakukan serangkaian penelitian di sana melakukan survei pencitraan menggunakan GPR grond penelitrasan radar geolistrik dan geomagnet hasil penelitian menyimpulkan ada indikasi kuat keberadaan struktur bangunan purba bangunan manusia sejak 23 hingga 24 Juni 2012 tim akan melakukan eksapasi untuk membuktikan hipotesis bahwa memang ada bangunan buatan manusia itu di bawah situs Gunung Padang ditemukan anomali permukaan tanah yang diperkirakan sebagai gerbang masuk ke sebuah kamar camper yang memiliki tinggi hingga 19 meter keberadaan gerbang ini yang akan dibuktikan dokter pon pulacat nikah ketua ikatan arsitek Indonesia Jawa Barat yang menjadi bagian tim mengaku pendapat mendapat masukan dari masyarakat mengenai keberadaan celah dan diperkirakan berupa pintu masuk ke bagian perut struktur Gunung Padang dia sudah mengeceknya celah ini belum tersentuh oleh emak penelitian karena masih menunggu proses pemindaian dengan menggunakan georadar dan geolistrik oleh tim geologi yang belum selesai setelah tim geologi selesai baru akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai lorong yang diperkirakan sebagai pintu masuk bersama tim arkeologi paparnya kepada Viva News Jum'a 22 Juni 2012 tim geologi yang menjadi bagian dari tim terpadu penelitian mandiri Gunung Padang memastikan telah menemukan ruang di bagian perut Gunung Padang ruang ini berukuran panjang sepuluh kali sepuluh kali sepuluh meter di kedalaman 25 meter anggota tim terpadu riset mandiri Gunung Padang eri Rizky mengatakan kepastian ini diperoleh hasil data yang menggunakan survei geolistrik 3D di atas situs yang bagian tebing sebelah timur hasil penampakan tiga dimensi memperlihatkan dari struktur di sekitarnya yang paling mungkin itu merupakan ruang kosong atau camber dari hasil riset sebelumnya ruangan ini berisi pasir tim masih meneliti pasir di dalam camber mereka juga belum bisa memastikan apa yang berada di dalam ruangan itu selain pasir semua hasil penelitian para ahli geologi akan ditindak lanjuti para arkeolog yang akan mulai bekerja hari ini oke terima kasih dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih